Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat Alhamdulillah, hari ini bertemu dengan Bunda Widya lagi Nah untuk hari ini, anak-anak akan belajar bernyanyi bersama dengan Bunda Widya Wah kita mau bernyanyi apa ya? Nah tapi-tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu, oke? Oke, sikap berdoa Before we start our lesson today Let's play together, play begin Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Radisubillahirrohba Wabilislamidina Wabilmuhammadin nabiya wa rasulah Robi zidani ilman Wazulkanifaman Amin Masya Allah, hebat semua Oke anak-anak, langsung saja ya Kita akan belajar bersama Bunda Widya Dan kita akan bernyanyi apa ya? Oh ya anak-anak Nah disini Bunda akan mengacakan-anak-anak Bernyanyi sifat wajib Allah Nah ada yang sedapat? Oke, tapi-tapi-tapi Tapi Bunda akan memberikan sedikit Artinya atau pengertiannya Dari nama-nama sifat wajib Allah tersebut Oke, yang pertama ada wujud Wujud itu ada Nah yang kedua ada kidam Atau awal atau terdahulu Yang ketiga ada bakok Bakok itu kekal Nah yang ketempat ada Mukholafatul lilhawanisi Itu berbeda dari makhluk ciptaannya Nah yang kiamhuku binaksihi Itu berdiri sendiri Nah untuk wadannya Itu tumbal Atau satu Atau ekran Nah untuk yang putra itu berkuasa Atas segalanya anak-anak Nah untuk yang irudar Itu berkehendak Nah yang kemudian selanjutnya ada yang ilmun Itu mengetahui Nah untuk ayat itu hidup Untuk sana yang kesebelas itu Maha mendengar Nah untuk bashor itu Maha melihat Nah yang halam Atau yang ke tiga belas Itu berfirman Nah untuk yang khadiror Yang ke empat belas itu Maha berkuasa Maha kuasa Oke yang selanjutnya Muridan Yang ke lima belas itu Maha berkehendak Nah untuk yang ke enam belas itu Alman itu Maha mengetahui Allah itu mengetahui Apa saja yang kita kerjakan anak-anak Makanya kita harus untuk berlaku Berperlaku yang soleh Nah untuk yang selanjutnya Yang khayan itu hidup Nah yang samion itu Maha mendengar Nah untuk bashor itu melihat Nah untuk yang mutakaliman Yaitu berfirman Atau yang kita tahu Itu anak-anak Awal itu berfirman Yang ada di Al-Furan Nah oke anak-anak Itulah arti-arti dari Sifat wajib Allah Nah untuk Supaya anak-anak lebih hafal lagi Bunda akan mengajakkan anak-anak Untuk bernyanyi bersama Are you ready? Yes I am ready Oke Satu, dua, tiga Allah wujud Ki dambakomu Holafatuh Lihawadisi Ki amumu Bin Nafsidi Wadaniyah Kudrot irodah Ilmu Hayat sama Basakala Mungkoli Rangmuridan Aliman Hayat Samian Basiron Mutakaliman Asya Allah Oke nanti anak-anak Boleh diulang-ulang Bernyanyinya Supaya hafal Oke Alhamdulillah Rabi Alamin Untuk belajar hari ini Bersama dengan Bunda Widya Yaitu Bernyanyi Sifat wajib Allah Nah Sudah selesai ya Anak-anak Nanti boleh diulang-ulang Untuk bernyanyi bersama Di rumah bersama Dengan Ayah Bunda Adik Kakak Itu ya Anak-anak ya Oke Bunda akan selalu mengingatkan Supaya anak-anak Tetap selalu menjaga Kesehatan Cuci taman Makan makanan Makan makanan yang bergisi Minum air putih yang banyak Cukup istirahat Dan tidak selalu pakai Masker Oke anak-anak Nah Sebelum bunda tutup Kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa Before we close our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa setelah belajar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma'arinal Hakkoh Hakkoh Wadzuknatiba'ah Wa'arinal Batila Batila Wadzuknatjutinabah Amin Amin Asya Allah Semua anak-anak Dan itu Hebat Bunda tutup Dengan salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh